Anaminsikan News Update, saya Ahmad Murodi. Kereta komuter lain jurusan Manggarai menuju stasiun Duri, Jakarta Barat, Anjrok, di perlintasan stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Akibat kejadian itu, sejumlah rute kereta api komuter lain tidak bisa beroperasi. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Ali Amran dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Keiko, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di lokasi akibat anjroknya kereta komuter lain? Ya, anjroknya kereta komuter lain yang berada di antara persepangan stasiun Sudirman dan stasiun Manggarai. Hingga saat ini dampaknya masih berasa cukup besar di stasiun Manggarai. Saat dari sedari sore tadi terjadi penumpukan penumpang yang cukup banyak di stasiun Manggarai. Jadi tadi beberapa penumpang yang berteriak marah dikarenakan mereka harus mengantri sejak lama dan tidak kunjung ada kereta yang tiba. Namun untuk saat ini kondisi sudah bisa mulai terkendali dari para petugas juga langsung melakukan sistem buka-tutup untuk masuk ke pintu stasiun Manggarai. Sehingga untuk kondisi di dalam stasiun ini bisa lebih kondusif. Bisa dilihat saat ini masih antrian cukup panjang ini mengular sampai hingga ke pintu masuk stasiun Manggarai. Dan ini adalah antrian di mana para penumpang belum masuk ke dalam stasiun dan masih harus mengantri. Dikarenakan kereta yang juga belum banyak tersedia karena anjloknya satu perlintasan ini. Yang kondisi anjloknya ini menutup kedua perlintasan sehingga untuk dari Manggarai ke arah duri sampai sekarang belum bisa beroperasi. Dari para petugas tadi dibantu juga para anggota TNI ini untuk mengkondusifkan para penumpang. Dari ujung luar hingga ke dalam ini diatur sedemikian rupa agar lebih rapih dan bisa teratur. Ya Keiko, rute mana saja kemudian yang terhambat karena anjloknya kereta komuter lain itu? Ya untuk sementara hingga waktu yang belum bisa ditentukan tentunya dari Temanggarai Sudirman menuju duri yang menjadi tempat terjadinya kereta anjlok sampai saat ini belum bisa beroperasi. Oleh karena itu para penumpang yang ingin ke arah stasiun duri atau stasiun Sudirman karet sebagainya ini harus dilakukan sistem putar tentunya dari stasiun Manggarai. Ini diputar dari jati negara hingga nanti berakhir di stasiun Sudirman dan selanjutnya. Dan untuk dari Manggarai hingga ke stasiun Bekasi sendiri ini juga masih belum bisa dilayani. Tapi tersedia feeder untuk jati negara Manggarai sehingga penumpang yang ingin ke stasiun Bekasi masih bisa lewat sana. Sementara untuk kereta arah Bekasi yang dialihkan melalui Pasar Senen dan juga Jakarta Kota. Sementara untuk daerah lain untuk dari Manggarai ke Bogor ini masih tersedia. Dan untuk sebaliknya juga, Dodi. Ya baik, terima kasih reporter Kekoranti dan jurukamera Ali Amran melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.